Katakan yang orang-orang itu memanggilnya, memanggil guling itu sebagai What? Is this a sex doll? Nadi's gonna f**k sex doll Oke aloh semua, kenalin aku, Connor Josie Nah, di video kali ini tuh adalah video WCT episode yang ke-19 Dan sebenernya aku penasaran pada satu benda yang mana itu ada di kehidupan sehari-hari kita Yaitu apa? Yup, guling Ini deh sejarah singkat guling di WIBU Carita Upset ke-19 Let's go! Kita masuk ke apa itu guling ya? Guling itu adalah salah satu alat atau salah satu pendamping yang digunakan untuk tidur ya Terutama di Indonesia seperti itu, yang kita tahu juga seperti itu guling Ya salah satunya itu terbuat dari apa ya? Kain katuk apa yang berisi e-kapas ya seperti itu Ada juga yang terbuat dari rotan yang lama dan guling sendiri itu sudah ditemukan jauh lama Itu diperkirakan kalau tidak salah jauh lamanya agak kebangetan ya Tapi diperkirakan itu ada di era-era 19 atau 18 lah 18 ke 19 maaf Dan kita mulai lah ya langsung ke sejarah singkat guling itu Jadi asal-masal guling itu berasal dari kebudayaan Tiongkok katanya Dan terbilang itu guling itu salah satunya itu dari sana Dan yang kedua ini ada yang bilang kayak guling itu lahir dari kebudayaan indesh 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 Ya gimana maksudnya ya indesh Dan indesh sendiri itu adalah perpaduan budaya Indonesia asli yang dicampurkan dengan Eropa Ditambah lagi ada unsur-unsur Arab dan juga unsur-unsur Cina Jadi kebudayaan indesh itu atau tren tanda kutip ya Tren indesh itu ada di era-era 18 sampai 19 pada saat itu yang masih era kolonial Dan indesh itu biasanya pada saat itu Itu diikuti oleh kalangan-kalangan kelas atas atau kalangan-kalangan bangsawan Atau biasanya kalau di Indonesia itu ningrat ya ningrat-ningrat Indonesia yang dapat campuran lah ya campuran budaya dari Eropa Seperti misalnya ada sebuah teknologi yang dilatangkan dari luar negeri terus dipakai sama orang-orang lokal Ya budaya-budayanya masuk terus tercampur dengan situ apa yang disebutnya itu indesh Dan guling di Asia Timur itu sebenarnya ada ya di Asia Timur ya Daerah-daerah Asia Timur itu ya kayak Cina, Korea, Jepang, Taiwan 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 ya Itu sebenarnya mereka sudah ada tapi itu terbuat dari bambu Dan biasanya itu digunakan untuk alas kaki supaya kakinya itu gak kena ke kasur secara langsung Mungkin karena takutnya kotor karena kaki kan Dikasih ada guling yang terbuat dari bambu Tetapi di Indonesia sendiri itu fungsi dan bahannya berbeda Ya aku tadi udah nyebutin di awalnya fungsinya buat tidur Mendampik tidur lah ya Menemani kita tidur dan juga tidak dipakai di kaki Mungkin ada yang dipakai di kaki aku gak tau Tapi rata-rata biasanya di dekat Atau di taruh di samping Atau di taruh di belakang Dan Karena tadi aku nyebut istilah indesh tadi Jadi guling dulu itu ditemukan kira-kira ya Ada catatan yang bilang kayak guling itu dibuat sama tentara-tentara Belanda pada saat itu Yang mana orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia bikin guling dengan tujuan Untuk menggantikan istri mereka yang jauh Ya negrinya jauh lah istrinya mereka jauh Dan ya kita paham ya mereka gak punya apa ya Semacam pelampias rasa rindu Gini tuh bahasa halusnya ya Jadi mereka bikin namanya guling itu dan Katakan ya orang-orang itu memanggilnya Memanggil guling itu sebagai Dutch Wife Ya ada catatan yang bilang itu Dutch Wife Dan yang ngasih nama Dutch Wife itu adalah sebuah Eh bukan maaf Seorang gubernur Seorang gubernur yang ngasih nama Dutch Wife itu Gubernur itu bernama Thomas Samford Raffles Ya beliau ini Kenapa ya kenapa tiba-tiba Mari kita namakan benda ini sebagai Dutch Wife itu Ya aku tahu ya alasan dibalik itu ya Alasan yang banyak juga yang seeng Karena yang sulit ya menahan libido mereka mungkin karena jauh Yang kedua adalah Ya keterbatasan keuangan mereka Sehingga mereka tidak bisa datang untuk Menyewa yang seperti itu Atau pergi ke tempat burdel atau gimana Atau memang mereka Ya seperti itulah ya Sehingga semacam pelampiasan gitu lah Pelampiasan libido mereka Oh kayak sekarang ya Daki baku hati kayaknya namanya ya Apa? Is this a sex doll? Is this a sex doll? Is this a sex doll? Hahaha Bagi maku Itu temannya pelampiasan bukan sih Pelampiasan Libido bukan itu Dan Penjata Mas Playk Kesimpulan Dikutip dari Buku Aku lupa nengok buku jawaban Nanti aku akan tulisnya ini Dikutip dari ini Lihat kan? Kalimatnya aku bacanya Manusia Indonesia Hidup dengan sekitaran perasaan Kamilah satu-satunya bangsa di dunia Yang mempunyai sejenis bantal Yang dipergunakan sekedar untuk dirangkul Di setiap tempat tidur orang Indonesia Terdapat sebuah bantal Sebagai kalang, hudan Sebuah lagi bantal kecil Yang berbentuk bulat panjang Yang menemukan buling Buling ini bagi kami gunanya Hanya untuk dirangkul sepanjang banget Yang menemukan Itu Salah satu aku dipakai diulisku Buku Kalau dibaca dulu mungkin Terdengar Wah ini sebuah hal yang sangat-sangat Membanggakan Patriarchi Keren Tapi sekarang ketika aku melihat Ada fenomena Atau ada fitur Atau aku menyebut apa Itu Trenpok Yaitu Daki Makura Aku jadi Sulit untuk berkomentar tentang apa-apa Dan ya Tentu saja Ini dari kutipannya Salah satu presiden Indonesia Pada saat itu Menurut buku itu ya Presiden buku di Indonesia yang pertama Dan beliau itu bilang kayak Guling itu menjadi salah satu identitas Masyarakat Indonesia Dan Tukup dalam lah filosofinya Tapi ya Sekarang kita tahu ya Transformasinya itu benar-benar Terlihat gitu Yang namanya industri kan Mungkin karena ya kita tahu Japan seperti apa Terus mereka bikin Daki Makura Aku gak ketinggalan Kesana ya Arahnya ya Guling itu bisa dibuat seperti itu Guling Guling bisa dibuat seperti itu Aku agak Taget sebenarnya Tapi Ya udahlah ya Dimana menurut kalian Apakah kalian di rumah tidur Menggunakan guling Buat kalian yang jodoh Mungkin guling bisa jadi Salah satu Bentuk Mana ya Penyaluran ini Penyaluran rasa rendu terhadapinan Bersama dengan lawan jenis Mungkin ya Aduh Penyebutannya tuh ameh gitu Masa lalu Dan itu mungkin Yang namanya ini sebuah sejarah Masa lalu Mereka bikin ini Karena keterbatasan ABC Sekarang Banyak sekali media-media Yang mungkin Bisa digunakan Untuk penyalurkan Seperti itu Dan iya Gimana menurut kalian Tentang sejarah guling ini Kalau ada yang Merasa kayak Ternyata ada lagi Tambahannya gini Mohon menurut di komentar Dan Kalau kalian merasa Ada yang salah dari obonganku Tolong dikoreksi Dan Kalau ada yang salah juga ya Mohon maaf Lalu Terima kasih Jangan lupa Sampai selesai Gencana 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 Jangan lupa Tersenyum Semoga Adik kalian menyenangkan Sampai 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 Jadi Guling ya Guling Yang catatan Di catatan-catatan Yang ada di artikel-artikel internet Itu bilang gitu Sebagai Pelampias Ini cuy Birahi Gitu loh Tapi Caranya gimana gitu Apakah masa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!